Seon Yeong mohon pengampunan Yeon Jin atas keluarganya, dan itu membuat Yeon Jin marah. Dari jauh, ayah melihat mereka. Lalu, Seon Yeong pulang sambil memikirkan ucapan Yeon Jin tentang menyakiti Jae Won. Seon Yeong lalu menitipkan diskar rekaman Yeon Jin pada dokter Nam Chul. Saat Seon Yeong masuk ke mobil, ternyata Tae Joo ada di dalam, dan langsung membius Seon Yeong. Setelah itu, membawanya ke suatu tempat. Tae Joo juga sudah memasang kamera tersembunyi di sana. Lalu Yeon Jin datang. Yeon Jin merusak CCTV juga menghajar penjaga agar Yeon Jin bisa masuk menemui Seon Kyu. Melihat Yeon Jin, Seon Kyu ketakutan. Yeon Jin bilang, jika kamu ikut denganku, aku akan memberimu hadiah. Seon Kyu menolak, aku tahu alasanmu. Kamu begini karena emosimu dengan Jae Won bukan? Kamu tak akan pernah bisa seperti Jae Won. Yeon Jin kesal mendengar ucapan Seon Kyu, dan tanpa pikir panjang langsung menghabisi Seon Kyu. Lalu mengolesi darah Seon Kyu di tubuhnya. Setelah itu, meminta Yeon Jin menghajarnya lalu melepas sarung tangan yang sebelumnya telah ada sidik jari Tae Joo. Yeon Jin berpura-pura jadi korban. Dan ia menjadikan Tae Joo sebagai pelaku. Polisi berdatangan, dan Tae Joo di sana agar dirinya tertangkap CCTV. Dan melihat Yeon Jae yang melarikan diri. Jae Won terkejut melihat jenazah Seon Kyu. Juga Yeon Jin yang pura-pura jadi korban. Polisi pun bergegas ke rumah Tae Joo, namun tak menemukan apapun. Detektif Oh mengunjungi Yeon Jin yang dirawat. Detektif Oh mulai bertanya tentang kejadian Seon Kyu. Detektif Oh merasa ada yang janggal dengan pengakuan Yeon Jin. Setelah itu, Tae Joo membuka bagasi mobil yang sebelumnya telah ia siapkan uang dan keperluan lainnya. Lalu pergi mengasingkan diri. Keesokannya, teman-teman datang ke pemakaman Seon Kyu. Dan Yeon Jin ada di sana juga. Nonakim kesal melihat Yeon Jin. Ji Won bilang, tak ada rahasia yang bisa kamu sembunyikan. Lalu detektif Oh datang menemui Jae Won. Sidik jari di pisau milik Tae Joo. Ia juga tertangkap kamera CCTV. Kenapa semua bukti mengarah padanya? Ayah Jae Won datang ke kantor polisi untuk mengakui jika ia membiarkan ibu Jae Won meminum pesticida hingga tewas. Di rumah, Jae Won melihat penyelidikannya. Lalu ingat ucapannya pada Tae Joo. Jika Tae Joo bisa mendatangi Jae Won saat ia telah dibuang Yeon Jin. Detektif Oh menemui detektif Lee untuk menanyakan Tae Joo juga kasus Seon Kyu yang sebelumnya ia tangani. Detektif Lee bilang, jika aku beritahu, aku tak akan terbawa bukan? Detektif Lee berkata, Tae Joo menyuruhnya menutupi insiden Yeon Jin menjatuhkan Seon Kyu dari atap. Dan untuk insiden ini, aku tak tahu detailnya. Meski sudah jujur, detektif Oh tak akan membiarkan detektif Lee lolos. Tae Joo memberikan artikel Tae Joo dulu. Saat Jae Won melihat, di artikel itu juga ada ibunya. Dulu, ibu Jae Won ditangkap karena berjudi. Dan Tae Joo yang menangani kasus itu. Bukannya kapok, ibu Jae Won malah mengajak Tae Joo berjudi bersamanya. Tae Joo melihat artikel ia membunuh Seon Kyu. Tae Joo pun mulai berpikir untuk menghancurkan Yeon Jin. Keesokannya, reporter Choi menayangkan berita jika ayah Jae Won meracuni istrinya demi uang asuransi. Yeon Jin pun senang melihatnya. Dan Jae Won terkejut melihat berita itu. Lalu, Jae Won menghubungi pengacara untuk mengurus ayahnya. Yeon Jin datang menemui ayahnya. Ayah tampak lebih baik di sini. Belum lama ini, Seon Kyu tewas. Apa ayah tahu? Ayah menatapnya. Yeon Jin bilang, Ayah benar, aku pelakunya. Dan ku rasa ini terakhir kali aku mengunjungi ayah. Setelah itu, Yeon Jin menemui Yeon Jae untuk menanyakan tentang Tae Joo. Lalu bilang pada Yeon Jae, Ketahuilah aku mengasihanimu. Terima kasih Yeon Jae. Theo datang ke tempat judi untuk mencari Tae Joo. Lalu bertemu detektif Lee. Apa kamu tahu di mana Tae Joo? Kesokannya, Tae Joo tampak mengunjungi makam istrinya. Saat keluar, detektif Oh mencegatnya. Apa Yeon Jin pelakunya? Saat detektif Oh akan menangkapnya, Tae Joo berhasil lolos. Tae Joo lalu menghubungi Jae Won untuk mengajaknya kembali bekerja sama. Jae Won bilang, Bagaimana aku mempercayaimu? Tae Joo bilang, Akanku beritahu kebenaran hari itu. Ayah Jae Won mengingat saat ibu kesakitan karena meminum pesticida. Ayah bilang ibu Jae Won lebih baik mati daripada terus menyusahkan Jae Won. Ayah sangat sayang pada Jae Won. Saat dokter ingin melakukan otopsi, ayah menolak dan bilang jika jantung ibu lemah. Di rumah, saat Tae Joo membahas Tae Joo dan Yeon Jin, Jae Won bilang kasus ayah adalah prioritasnya. Yeon Jin pasti ingin mengacaukan persidangan. Saat Jae Won sibuk dengan kasus ayah, Tae Won mengingatkannya minum obat. Kesokannya, pengacara bilang, inti dari persidangan adalah ini pembunuhan disengaja atau tidak. Kita harus mencari saksi yang bisa membuktikan jika ibumu berjudi dan mengancamnya minum pesticida. Lalu, pengacara mengingatkan Jae Won agar tak bersaksi karena Jae Won pernah masuk RSJ dan jaksa akan menyerang Jae Won dengan itu. Di rumah, Jae Won terus sibuk dan Tae Joo memaksanya minum obat. Awalnya, Jae Won menolak tapi Tae Joo berhasil meyakinkannya dan membuatnya minum obat. Kesokannya, Jae Won dan Tae berusaha menemukan saksi juga mencari cara membebaskan ayah. Lalu, Jae Won mengunjungi ayah. Ayah senang melihat Jae Won baik-baik saja. Keesokannya, Yeon Jin datang ke pengadilan dan menemui Jae Won. Bagaimana perasaanmu? Jae Won jawab, kamu tak akan pernah tahu rasanya menyayangi ayah seumur hidup. Saat sidang dimulai, jaksa membacakan dakwaan jika ayah membunuh dan melakukan penipuan asuransi. Pengacara berkata jika ayah mengakui penipuan asuransi dan menyangkal tuduhan pembunuhan karena itu tak disengaja. Jaksa terus menyerang ayah lalu membahas jika ayah menolak melakukan otopsi ibu. Jae Won terkejut mendengar itu juga pengacara. Ini pertama kali ia mendengarnya. Lalu, Jae Won mendatangi teman judi ibu untuk diajak bersaksi. Namun, ia menolaknya. Di rumah, Jae Won berusaha mencari jalan keluar untuk ayah. Lalu, ia bermimpi melihat ayah dan Son Yong masuk ke sebuah pintu dan meninggalkannya. Kesokannya, Jae Won menemui pengacara. Setelah itu, Theo tampak memberikan saran pada pegawai. Lalu, Yeon Jin datang. Theo menemuinya. Bagaimana bisa kamu bersikap normal setelah semuanya? Yeon Jin bilang, jika kamu ingin kembali, kamu selalu diterima. Saat Jae Won pulang, Tae Joo mengirimkan diska yang isinya rekaman Son Yong. Tae Joo pergi setelah itu dan Yeon Jin ada di sana. Lalu, ayahnya datang. Yeon Jin melebih-lebihkan cerita tentang Son Yong hingga membuat ayah kesal. Lalu, Yeon Jae memukul Yeon Jin hingga pingsan. Setelah itu, Tae Joo muncul. kamu butuh aku untuk menangkap Yeon Jin dan menyelamatkan ayah. Karena ibumu, aku kehilangan tabunganku. Hubungi aku jika kamu setuju. Lalu, saat Son Yong sadar, ayah Yeon Jin memeganginya lalu memaksanya minum pesticida. Jae Won tak kuat melihat Son Yong tewas. Lalu, Theo datang dan menghentikan Jae Won. Setelah itu, Sidang kembali diadakan dan Jae Won menjadi saksi. Jaksa mulai bertanya tentang penyakit mental Jae Won dan menyerang Jae Won dengan itu. Jae Won tak dapat berkata apapun. Melihat Jae Won kesulitan karena Jaksa, ayah jadi tak tega. Lalu, mengakui jika ia membunuh ibu. Nah, itu tadi episode 14 My Happy Ending. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.